Halo guys, kembali lagi di T4Play Oke teman-teman, video kali ini gue mau coba bawakan berita tentang progres dari game yang kita tunggu-tunggu yaitu Catalyst Plague Ya meskipun video ini dibuat agak telat ya, tapi it's oke lah ya Ada beberapa hal penting yang patut kita perhatikan Mulai dari reveal trailer Catalyst Plague yang bisa kalian lihat saat ini Lalu pengumuman program Early Access yang mereka sebut sebagai Secret Service Jika kalian mau ikutan untung-untungan ikut Early Access, siapa tau kalian bisa dipilih ya kan Kalian bisa gabung ke Discord official dari Catalyst Plague Lalu masuk ke DM dan ketik tanda seru Secret Service Nanti kita diharuskan mengasih tau email kita Kemungkinan nanti kita akan dihubungin lewat email jika terpilih mungkin Oh iya, Secret Service ini akan dimulai pada tanggal 12 Agustus Namun menurut info yang gue dapat di Discord, tahap Early Access ini hanya akan tersedia bagi pengguna device iOS Jadi, gue inget Fanglory dulu juga sama halnya seperti ini Maka dari itu, kalaupun gue kepilih dan dapat undangannya Sepertinya sih gak bakalan gue coba bikin videonya Soalnya gue gak ada device iOS Oke, lalu kita geset ke ngomongin tentang trailer kemarin Ada yang unik nih Jadi ada penambahan model karakter yang nantinya bisa kita gunakan Gak melulu karakter yang dari awal kita perkenalkan Penambahan untuk sementara ini yang saya lihat dari trailer Mulai dari... Yang saya lihat dari trailer itu mulai dari gender cewek Yang bergulit hitam Lalu ada satu lagi karakter yang mempresentasikan etnis Chinese Yang paling buat gue terkecut adalah Entah ini Primal God baru atau bukan Tapi kita dapati di trailer kemarin Ada yang berubah Mirip banget dengan Scarf Bagi para pemain Fanglory pasti udah familiar ya Hero yang namanya Scarf Itu tadi di trailer mirip banget Dan untuk masalah combat atau game lainnya Yang kemarin gue lihat sih cukup fluid Dari seki movement karakternya Juga sangat smooth Dan gak clunky Khas Fanglory lah kalau bisa gue bilang Dan di sisi grafis Masih belum ada perubahan dari awal pre-alpha Ya maklum Mungkin ini karena masih dalam tahap development Tapi untuk ukuran game mobile sih Menurut saya berbadi sudah cukup bagus Ya meskipun kita harapkan nanti pas final produknya Akan lebih dipolish lagi sama Super Evil Tapi satu hal yang sangat gue suka adalah Artstyle-nya yang hampir mirip-mirip Overwatch Dan pemilihan color palette-nya yang bikin enviroman Serta terrain-nya cukup indah Oke mungkin sekian dulu info Katalis Black kali ini Jangan lupa subscribe untuk update-update Katalis Black selanjutnya Jadi sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.